Hey guys, welcome back to my channel Jadi hari ini aku mau sharing ke kalian tentang cara bertahan hidup atau cara survive di Korea sebagai mahasiswa miskin Jadi walaupun sebenernya aku sekarang udah lulus sih, aku baru lulus bulan Agustus kemarin, tapi aku tuh mungkin kalian udah yang tau, aku tuh kuliah di Korea selama 4 tahun full bahasa Korea walaupun aku gak beasiswa, tapi awal-awal kan kayak semua memang dibayain sama orang tua, jadi aku ngerasa kayak gak enak gitu jadi aku akhirnya berputar otaknya gimana nih aku harus sambil kuliah, sambil bisa menghasilkan uang sendiri, tempatannya kan terbuka luas dibanding sama kayak di Indonesia kan maksudnya kayak buat part time gitu-gitu biasanya kalau di luar negeri kan dia lebih banyak kesempatan jadi aku coba-coba deh coba-cobain itu, terus akhirnya waktu aku tahun kedua, kalau gak salah waktu itu aku mau coba pertama kali waktu itu aku sempat berapa kali ditolak daftar buat part time karena bahasa Korea aku tuh itu belum terlalu bagus akhirnya setelah coba daftar sini-situ akhirnya di deket kampus waktu itu ada toko aksesoris baru buka mereka mau pake, bukan pake, maksudnya mereka mau mempekerjakan aku dan kebetulan waktu itu aku pilih sengaja semua kelas itu di pagi hari jadi misalnya kelasnya itu paling pagi kan jam sembilanan semua kelas Senin sampai Jumat itu aku usahakan harus selesai jam 12, jam 1 aku ambil shift kerja itu kan kalau misalnya part time gitu dia terserah kita jadi ada yang terserah ada yang beda-beda sih kalau tempat aku waktu itu terserah aku aja mau ambil shiftnya jam berapa jadi aku waktu itu ambil shift setelah jam 12 semua jadi entah dari jam 1 atau dari jam 2 mulanya sampai jam tutup itu jam 9 malam jadi aku waktu itu ambil part time jadi kuliah pagi sampai siang terus siang sampai malam aku ambil part time misalnya gajinya itu per jam 6.000-7.000 won pokoknya waktu itu kurang lebih karena plus ambil weekend aku akhirnya bisa sekitar hampir 1 juta won atau sekitar 12-13 jutaan per bulan lumayan banget yang lain adalah just tip mungkin kalian udah sering banget denger banyak mahasiswa-mahasiswa di luar yang pada just tip waktu itu lagi rame juga kan jadi banyak kontroversi maksudnya kan kayak gak legal bla 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 tapi ya secara jujur aku dulu sempet juga sih namanya just tip make up barang-barang yang lagi trend kalau pas lagi pulang aku bawain ada orang ngetitip rualin dalam online shop dan lain-lain tuh lumayan juga sih menambah penghasilan mungkin sekitar 5 atau 6 jutaan jadi lumayan banget aku suka juga part time panggilan yang gak rutin jadi kadang-kadang waktu itu ada misalnya perlu model yang bisa berbahasa Indonesia misalnya kayak online shop atau kayak SBS in atau apa yang perlu model bahasa Indonesia buat misalnya shooting in product dan lain-lain kadang-kadang aku ikut juga yang kayak gitu atau ada juga misalnya kayak dari kementerian Indonesia mau ikut acara event disini perlu MC yang bisa bahasa Korea buat acara sehari dua hari aku juga pernah ikut part time kayak gitu terus juga part time yang lain yang pernah aku coba adalah sebagai guide dan guide sih lebih ke teman perjalanan nah teman perjalanan itu ngapain kadang-kadang kan kita ada orang yang pakai tour suka gak tahan pening oke lah kita ikut tour yang simple aja murah beres jadi ikut paket misalnya udah selesai tour tapi ada juga orang yang pengen aduh aku pengen explore nih gitu lebih di Korea gak mau misalnya tujuannya yang terlalu mainstream aku mau yang anti mainstream nah atau misalnya cuman dua orang kadang-kadang kan gini kalau pakai tour itu biasanya dia ada tanggal-tanggalnya kan jadi misalnya 3 Maret atau 5 April misalnya kayak gitu itu mau gak mau harus dan kalau misalnya gak ngikutin kuota ada skalanya kadang-kadang itu dibatalin tournya tapi kalau misalnya dia pakai guide yang lokal backpacker gitu biasanya dia dua orang satu orang berangkat oke hayu tanggalnya kapan aja boleh terus tournya mau kemana aja terserah kayak gitu jadi lebih bebas jadi untuk orang yang datang turis juga enak terus kita juga mahasiswa-mahasiswa lumayan nambahin sedikit untuk penghasilan sehari-hari nah itu menambah banget lumayan buat bentuk-bantuk living cost gitu sih kurang lebih selama ini kalau kemarin aku udah sempet kerja juga di perusahaan Korea kalau sekarang aku lagi nunggu mau ambil S2 lagi rencananya sambil ya coba-coba bisnis kecil-kecilan lah ini itu ini itu sama partneran sama beberapa orang Korea disini yang mau tau tentang aku mau ke Korea tapi bingung nih cari hotel dimana yang murah kemana jalan-jalan kemana pengen cari tempat yang anti-mainstream boleh banget kalian tanya komen di bawah ini atau kalian boleh juga follow my Asian Guide jadi disitu 4 platform yang bisa ngoneksiin sama orang-orang yang bisa temenin kalian selama perjalanan kalian di Korea jadi kalian bisa ditemenin sama mahasiswa Indonesia yang tinggal di Korea atau mahasiswa Korea yang lagi belajar bahasa Indonesia atau bisa juga misalnya kalian perlu mobil nanti bisa juga dihubungin sama van atau bus kalau kalian perlu atau mungkin misalnya kalian mau bikin paket sendiri bukan paket sih misalnya kalian mau punya jadwalnya sendiri misalnya aku sama temen-temen aku nih kita ber-4 ber-10 ber-5 kita mau jalan-jalan ke Korea winter pengen ke tempat-tempatnya SM pengen nonton konser pengen apa sedangkan udah ngeliat paket sana-sini terus bingung mau pilih yang mana terus harganya bingung mana yang murah boleh banget kalian follow di my Asian Guide ini nanti disitu bakal dikasih tau nanti caranya gimana thank you for watching jangan lupa komen subscribe i'll see you in another video bye-bye